Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi setiap pemirsa pencinta Klavos Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami siap mendengarkan firman-Mu Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di hari ini Biaranku memberkati kami Rok Kudus sanggupkan kami Untuk mendengar menangkap suara Tuhan Yang berbicara bagi kami Amin Bagian kebenaran firman Tuhan Bagi kita di saat ini Dalam 2 Korintus pasal 3 etnia yang ke-9 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia Betapa lebih mulianya lagi Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Paulus berkata Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia Betapa lebih mulianya lagi Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran Artinya Paulus mau bilang bahwa Loh-loh batu itu Hukum-hukum Tuhan yang dibawa oleh Musa bagi umat Israel Itu mulia Tetapi lebih mulia lagi Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran Kenapa Paulus katakan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran itu mulia Karena pelayanan yang memimpin kepada pembenaran Membawa umat untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya Jadi setiap orang Kristen yang percaya kepada firman Tuhan Mereka hidup mendengar melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya Karena mereka percaya kepada firman Tuhan sebagai kebenaran di dalam kehidupannya Maka kebenaran-kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan mereka Itu akan membawa mereka mengalami kehidupan yang luar biasa Itu akan membawa mereka mengalami kehidupan yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan Nah oleh karena itu dikatakan oleh Paulus Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran Itu lebih mulia Nah pembersaklavos yang diberkati oleh Tuhan Setiap kita diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan Pastikan firman-firman itu tidak saja kita mendengarnya Pastikan firman-firman itu tidak saja kita menghafalnya Tapi pastikan apa yang kita dengar lewat pemberitaan firman Tuhan Itu kita ambil menjadi hidup kita Kenapa banyak orang Kristen Dia rajin ke gereja Dia suka mendengarkan khutbah Bahkan dia mengikuti khutbah-khutbah di Youtube-Youtube dan lain sebagainya Dan banyak hal khutbah dia ikuti Tetapi hidupnya tidak berubah Masalahnya tetap Hutang-hutangnya tambah banyak Dia terjepit dengan berbagai macam masalah dan persoalan Dia tidak kuat keluar dari sakit hatinya Dari internal konfliknya Rasa curiga, cemburu dan sebagainya Mengapa demikian? Karena dia tidak mengambil firman sebagai kebenaran di dalam kehidupannya Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya Pastikan kita yang mendengarkan firman Mengambil firman kebenaran itu menjadi kehidupan kita Kalau kita mengambil firman kebenaran itu menjadi kehidupan kita Maka saya ingin katakan kepada saudara Saudara dan saya akan hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini Situasi sulit, keadaan sulit tidak akan pernah mengintimidasi hidup saudara dan saya Tapi sekalipun keadaan sulit Kita akan tahu yang benar itu yang mana Karena firman itu membawa kita untuk hidup dalam kebenaran Kita akan tahu bahwa kebenaran yang telah diberikan Tuhan bagi kita Yang diinginkan Tuhan kita lakukan dalam hidup kita itu yang mana Kita akan mengetahuinya itu Nah oleh karena itu kita bersyukur ketika kebenaran-kebenaran firman Tuhan Diberikan bagi saudara dan saya Karena Paulus berkata itu lebih mulia Nah oleh karena itu saya percaya Setiap saudara yang mendengarkan berita-berita yang kami sampaikan Kebenaran-kebenaran yang kami sampaikan Lewat channel Klavos Sukacita Saya percaya ketika saudara mengambil itu Bukan saya hanya mendengar karena hari itu saudara bangun Saudara mendengarkan firman Tetapi saudara tidak mengambil itu hanya sekedar engkau mendengar Tapi engkau melihat bahwa itu adalah kehidupan yang diberikan bagi saudara Dan saudara mengambil itu menjadi hidup saudara Saya percaya hidupmu hari itu akan diubah oleh Tuhan Masalahmu hari itu akan diselesaikan oleh Tuhan Apapun yang kau alami akan dijawab oleh Tuhan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan saudara Hanya orang yang percaya kepada kebenaran Dia akan mengalami kebenaran itu di dalam hidupnya Oleh karena itu Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Buka hati kita Untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan Firman Tuhan berkata Jangan keraskan hatimu saat engkau mendengarkan firman Tapi lembutkanlah hatimu Hati yang lembut adalah hati yang mau ditegur Tuhan Hati yang lembut adalah hati yang mau dikoreksi oleh Tuhan Hati yang lembut adalah hati yang mau diubah oleh Tuhan Kalau saudara dan saya setiap mendengarkan firman Kita punya hati yang lembut Mau untuk firman itu mengubah hidup kita Tidak merasa sok tahu dengan firman Tidak merasa hidup lebih pintar dari firman Tidak merasa lebih tahu banyak tentang firman Tapi saudara akan berkata Terima kasih Tuhan firman ini untuk saya Terima kasih Tuhan firman ini menegur saya Saya mau hidup seperti apa kata firman Tuhan Saya perkatakan kepada saudara Hati yang lembut demikianlah Yang akan membuat kebenaran-kebenaran itu akan limpah Dalam hidup saudara dan saya Karena itu mari kita belajar Untuk membuka hati kita Menerima setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan Karena pelayanan kebenaran itu Akan membawa saudara dan saya Mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa Dalam hidup kita Dan itu memberkati kita Firmannya jadi berkat bagi kita semua Amin Mari kita berdoa Hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Biarlah setiap kami mendengarkan firman-Mu di hari ini Apa berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang kau tahu Dengan seluruh masalah persoalan kehidupan yang sementara dialami Oleh semua mereka mendengarkan firman di hari ini Kalau ada masalah-masalah mereka Yang bagi mereka berat Yang bagi mereka sulit Yang bagi mereka tidak ada jalan keluar Biarkanlah kebenaran-kebenaran ini Mesingkapkan hidup mereka Bahwa di dalam Tuhan Tidak ada yang mustahil Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa Karena itulah kebenaran yang sebenarnya Danlah kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka Yang mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya dalam hidup mereka Amin Shalom Tuhan berkati kita semua